Kasus pembakaran posko COVID-19 dan pengerusakan kantor desa Barua Air Batu beberapa waktu lalu hingga saat ini masih didalami oleh jajaran Polres Merangin. Sejauh ini pihak Polres baru menetapkan 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Merangin AKBP Muhammad Lutfi mengatakan bahwa terhadap 4 tersangka tersebut, camat terenah pembarap telah mengajukan penangguhan tahanan. Namun menurut Kapolres, hingga saat ini belum ada persetujuan dari pihaknya terkait pengajuan penangguhan tersebut. Ditanya apakah akan ada penambahan tersangka, Kapolres menyatakan belum ada petunjuk untuk penambahan tersangka. Namun jika ada warga yang memiliki bukti lain, baik berbentuk video atau hal lainnya, mohon untuk melapor ke penyidik Polres Merangin. Walaupun ada permintaan dari camat, kepala desa, masuk ke saya, namun saya juga belum mendapatkan petunjuk dari pimpinan terkait dengan permohonan untuk penangguhan penahanan. Jadi sementara masih kita tahan di. Lut Hidayat, Jambi TV